Mbab 91, Kebahagiaan Yang Sejati Yongki merasa senang sekali setelah bermain dengan istrinya. Memang sejak memiliki anak mereka sudah tidak bisa sebebas dulu lagi. Karena setiap malam Arjun betah begadang. Mas, senyummu itu seperti maniak, ucap Indria. Kamu enak sih. Kamu menahan diri selama ini. Balas Yongki percaya diri. Dan lebih keren lagi, Miftah sungguh dia adalah lelaki yang sangat hebat. Ujar Indria jujur. Bukan hebat, tapi karena terpaksa. Coba nanti jika Safira sudah sembuh total. Aku yakin Safira akan dibuat tidak bisa bangun dari ranjangnya. Miftah diam-diam ganas lho. Bisik Yongki. Ih, ngeri. Pekik Indria dengan wajah tegangnya. Halah modelmu. Bukannya kamu juga suka aku mode begitu kan? Sindir Yongki menahan tawa. Indria tertawa lirih antara kesal tetapi juga malu. Terus mereka kapan menikah lagi? Tanya Indria kepo. Kata Miftah itu hanya antara keluarga saja dan tidak mengundang orang lain. Termasuk kita. Miftah tidak ingin membuat Safira merasa rendah diri dan malu untuk kedepannya. Jawab Yongki. Ia, aku sangat paham. Balas Indria. Akhirnya semua berjalan dengan baik. Memang untuk mencapai kebahagiaan harus banyak sabar. Saat ada masalah, bukannya kabur tetapi hadapi dengan tenang. Ujar Yongki. Benar sih. Tapi kenapa aku merasa kamu menyindir aku ya mas? Tuduh Indria. Aku tidak punya maksud begitu. Memangnya kamu pernah kabur karena ada masalah? Tanya Yongki. Pura-pura lupa. Lupakanlah. Kamu begitu malah semakin membuat aku kesal. Selah Indria. Yang aku tahu sih, ketika ada masalah, kamu akan tetap menanti. Aku di rumah sambil tersenyum manis. Membawakan kopi, kemudian bertanya baik-baik. Dan setelah aku menjelaskan, kamu akan memeluku lebih percaya semua dibanding orang lain. Yang aku tahu sih, ketika ada masalah, kamu akan tetap menanti aku di rumah sambil tersenyum manis. Membawakan kopi, kemudian bertanya baik-baik. Dan setelah aku menjelaskan, kamu akan memeluku lebih percaya suami dibanding orang lain. Bisik Yongki tersenyum manis. Kali ini Indria tidak bisa menahan diri. Sudah jelas, suaminya memang menyindirnya. Langsung saja, Indria melayangkan pukulannya ke lengan sang suami. Ah, sakit. Serius ini sakit sungguhan? Pekik Yongki. Jangan keras-keras mas. Nanti Arjun bangun. Selah Indria tanpa merasa bersalah. Ups, maaf. Gumam Yongki menutup mulutnya sendiri. Indria memeluk suaminya, menempelkan hidungnya ke hidung Yongki dengan mesra. Nah, kalau manis begini kan enak. Bisik Yongki. Eh, mas. Aku jadi teringat soal Om Bintara. Kira-kira bagaimana pertemuan dia dengan Umi Selasi ya? Tanya Indria penasaran. Umi Selasi memang cantik dan lembut. Tapi aku tidak yakin Om Bintara mau menikah lagi. Jawab Yongki. Loh, kenapa? Tanya Indria heran. Ya, karena dia sudah lama merasa sendiri dan kesendirian itu akan terasa lebih nyaman. Apalagi sudah punya dua cucu. Pastinya kebahagiaannya sudah lengkap dan tidak membutuhkan hal lain lagi. Duga Yongki. Sok tahu kamu mas. Namanya jodoh hanya Allah yang tahu. Setelah Indria mengecek. Aku kan hanya menduga. Kalau benar besok kamu harus siap-siap melayani ku tiga ronde. Sergah Yongki. Maniak. Loh, kenapa? Takut. Tantang Yongki. Indria mendekat mulut suaminya. Dengan tangannya. Tetapi Yongki malah memeluk Indria. Dan mereka terjatuh di tempat tidur saling menindih. Sudah aku bilang jangan keras-keras. Tegur Indria. Kamu lho yang menggudaku dan mendorong aku kemudian menindihku. Balas Yongki tidak mau kalah. Indria segera bangun. Karena memang dirinya berada di posisi atas. Tiba-tiba terdengar suara tangisan Arjun. Dia segera beranjak untuk menggendong putranya dan memberikan asih. Yongki menatap syahdu. Betapa bahagianya kini. Setelah kehadiran seorang putra hidupnya terasa begitu sempurna. Tidak ada hal lain yang dia pikirkan selain untuk istri dan anak tercinta. Senakal-nakalnya lelaki. Memang ketika sudah menemukan seorang wanita yang dicintai. Bisa tunduk dan berubah dengan sendirinya. Apalagi jika sudah memiliki anak. Kebrutalan dan keangkuhannya bisa lenyap total. Itulah yang dirasakan oleh Yongki. Apa yang diduga oleh Yongki memang terjadi. Bintara sama sekali tidak ada niatan untuk menikah lagi. Awalnya Bintara sangat senang ketika putranya memberi hadiah sajata. Baju Muslim, Al-Quran, dan juga Sarung. Bahkan ayah mertua Safira itu juga sangat semangat ketika diajak mengaji ke pesantren bersama Guzali dan Fatimah. Akan tetapi sepulang dari pengajian Bintara malah banyak diam dan sedikit kesal pada Miftah karena dengan sengaja mencoba mendekatkan dia dengan Umi Selasi. Ayah, apakah Umi Selasi kurang cantik? Tanya Miftah penasaran. Bintara diam, malas menanggapi Miftah. Ayah, kalau memang Umi Selasi kurang cantik dan menarik, nanti akan aku carikan lagi yang lebih. Selam Miftah. Bintara langsung mengurungkan niatnya untuk masuk ke kamar. Melainkan menatap kedua bola mata Miftah dengan lekat. Mif, jika ayah berniat menikah, sudah dari dulu ayah lakukan. Ayah tidak ingin menikah bukan karena tidak laku atau bagaimana. Selama ini kamu tidak tahu berapa banyak perempuan yang bahkan masih seusiamu datang merayu ayah. Ayah tidak mau menikah lagi. Ayah sudah bersyukur dan bahagia dengan kehidupan saat ini. Harapan ayah hanya ingin berubah menjadi lebih baik sambil melihat pertumbuhan cucu-cucuku dengan baik. Jawab Bintara tegas. Miftah langsung tertunduk malu, merasa menyesal karena sudah lancang. Maaf ayah, aku hanya tidak ingin ayah sendiri lagi. Ucap Miftah lirih. Aku sendiri. Memangnya kamu, Safira, Nata, dan Nala bukan manusia sampai mengatakan ayah sendirian. Selah Bintara. Miftah langsung memeluk ayahnya erat sekali. Kini dia bisa paham apa keinginan ayahnya yang sesungguhnya. Ini untuk yang terakhir kalinya. Tidak ada yang kedua kalinya kamu mencoba memaksa ayah untuk menikah. Sekarang kamu segera kembali ke kamar. Pujuk Bintara sembaring menepuk bundak Miftah. Iya ayah, aku minta maaf. Jawab Miftah. Tidak apa-apa. Ayah tahu. Kamu hanya ingin membuat ayah bahagia. Tapi kamu harus tahu. Kebahagiaan ayah hanya dengan kebahagiaan kamu. Balas Bintara berlalu masuk ke dalam kamar. Sesampainya di kamar, Bintara mengeluarkan foto dari dombatnya. Foto ulang tahun Miftah saat berusia satu tahun. Dengan senyuman penuh keikhlasan, Bintara menyobek bagian foto ibu Miftah dan membuangnya. Sekarang rasa bersalah ayah sudah hilang. Karena kamu sudah menemukan kebahagiaanmu yang sesungguhnya, nak. Maafkan ayah, karena dulu tidak bisa mempertahankan ibumu. Sehingga kamu tumbuh tanpa kasih sayang yang sempurna. Tetapi kini, kamu sudah hidup bahagia bersama Safira, Nata, dan Nala. Hidupmu sudah sangat sempurna. Gumam Bintara dalam tangisnya. Bintara tidak bisa memungkiri rasa sakit hatinya ketika ditinggal sang istri hanya karena dia bangkrut. Sedangkan saat itu, Miftah masih begitu kecil. Bintara terus terngiang-ngiang bagaimana setiap malam Miftah memanggil-manggil nama ibunya. Sejak saat itu pula, Bintara menjadi penggila kerja. Berharap ketika sudah sukses, istrinya akan pulang. Tetapi nyatanya istrinya tidak pernah kembali lagi. Bintara menyimpan lagi foto dia dan Miftah ke dalam dompet. Begitu mendengar suara tangisan salah satu cucunya, dia langsung keluar dari kamar sekedar ingin melihat keadaan cucunya.